Intro 850 siswa lulusan SMA-SMK di Kabupaten Badung mengikuti try out seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri SBM-PTN yang digelar pemuda dan olahraga DPC-PDI Perjuangan Badung kegiatan yang dilaksanakan di Gor Purna Kerida Kerobokan Sabtu lalu dibuka Wakil Bupati Badung ikutin suwiase Ketua Pora DPC-PDI Perjuangan Badung sekaligus Ketua Panitia Try Out SBM-PTN Wayang Regap mengatakan pelaksanaan try out ini merupakan komitmen PDI Perjuangan Badung dalam bidang perlidikan dengan harapan siswa SMA-SMK bisa melanjutkan perlidikan ke PDI favorit terbaik di seluruh Indonesia pelaksanaan try out sekaligus bukti nyata PDI Perjuangan turut berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Wayang Regap yang juga anggota DPRD Badung menambahkan try out yang diikuti 600 siswa untuk jurusan IPA dan 250 orang untuk jurusan IPS juga menjadi bentuk dukungan penuh kepada program prioritas khususnya dalam sektor pendidikan yang dicanangkan Pemka Badung Wakil Bupati Bandung ketut suyasa mengapresiasi pelaksanaan try out SBM-PTN yang digagas pora DPJ-PDI Perjuangan Badung Kegiatan try out dapat mengisi waktu luang setelah kelulusan Menurut Wabu, kegiatan ini merupakan salah satu penjabaran pelaksanaan visi-misi Kabupaten Badung yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dalam menyongsong era globalisasi Pemka Badung senantiasa siap untuk bersinergi melalui instasi yang membidangi Kedepannya diharapkan kegiatan try out semakin baik dan berkualitas bisa dijadikan agenda tetap tahunan Maka mereka penting juga direfresh dan kemudian juga dibangkitkan kembali semangatnya mereka untuk menghadapan itu Jadi karena demikian, apa dilakukan oleh PDI Perjuangan hari ini adalah sesuatu yang patut patut kita apresiasi dan kita harapkan ini bisa berlangsung secara beriksinambungan dari tahun ke tahun Hal senanda disampaikan Ketua DPD-PDIP Bali, Wayan Koster Dia menyatakan try out ini juga dimasukkan sebagai ajang lebih mendekatkan PDIP kebenar masyarakat khususnya pemilih pemula Para lulusan yang sama ini lebih mengenal, lebih dekat, lebih cinta dengan PDI Perjuangan dan kita berharap tentunya nantinya dia akan akrab dengan PDI Perjuangan dan suatu saat dia akan menjadi pemilih PDI Perjuangan suatu saat dia akan menjadi anggota PDI Perjuangan suatu saat dia akan menjadi kader PDI Perjuangan Beberapa peserta berterima kasih atas digelarnya try out oleh DPC-PDIP Badung yang disampaikan langsung saat berdialog dengan Ketua DPD-PDIP Bali yang juga menjabat anggota DPR RI, Wayan Koster Selain jajaran DPC-PDI Perjuangan Badung, fraksi PD Perjuangan, DPRD Badung Kegiatan ini juga dihadiri Ketua DPRD Badung, Ibutu Parwata Kadis Dikpora Badung, Iketut Widya Astika, Kadikes Badung, Igede Putra Soteja Try out yang menjadi agenda nasional DPP-PD Perjuangan ini juga disaksikan Ketua DPD-PD Perjuangan Bali, Iwayan Koster Igu Stingura Kesumaklakan, dan Ketut Tamatenaya Hasil try out akan dikirim seminggu setelah pelaksanaan try out ke masing-masing email peserta atau dapat dilihat di website DPP-PORA-PD Perjuangan Khusus untuk try out di Badung, 5 peserta dengan nilai tertinggi akan diberikan hadiah dan piagam penghargaan dari Bupati Badung Tim Liputan Bali TV Terima kasih telah menonton